ini kita bikin nangker seperti ini ya nanti disini ada tiangnya ini tadi bikin 512345 biayanya habis Rp60.000 yang ini kita belanja bersih-bersih untuk kerangka atap dan tiang yang kolom habisnya Rp2.250.000 ini adalah fungsinya angker angkerin nanti untuk siang ya kita tidak pakai tidak pakai cor pakai besi bertulang seperti ini tapi kita menggunakan bajaringan untuk kolom-kolomnya nanti saya pasang disini hari kedua ini fondasi sudah terpasang fondasi sudah terpasang semua ya ini fondasi sudah selesai kita geser ke sini disini tampungan air juga sudah terpasang pralonnya sudah terpasang nah ini nanti akan mengarah ke drainasi depan ya nanti ya sekarang hari ini kita target ngecor ini angker-angker ini seperti ini kita cor nanti ya target dari ini kita ngecor angker hari kedua hari kedua belanja kita tambah semen 2 semennya 2 Rp100.000 ini satu dua ya Rp100.000 sama batu pote 1 Rp100.000 ini 1 Rp1.600.000 uangnya 2 juta pas jadi belanja kita untuk hari kedua ya dari angker 60.000 besi 2 juta 250 ditambah semen 100.000 ditambah batu pote 2 juta jadi hari kedua belanja kita habis 4 juta 400 ditambah yang belanja hari pertama 2 juta jadi total dari kedua kita menghabiskan 6 juta 400 bisa anda lihat nah ini adalah pengaplikasiannya cara bikin kolom dari bajaringan bisa anda lihat ini nanti jadinya bagaimana jadi kolom-kolom ini kita kaitkan dengan angker yang telah kita buat kita kita lot kita kunci dibawahnya dengan menggunakan baut drilling ya agar dia berdiri tegak lurus nah ini kita lot tegak lurusnya jadi tegak lurusnya tembok nanti tergantung dengan kolom yang kita pasang ini nanti sebagai gurunya nah ini kita ini jadinya kalau sudah kita cor seperti ini tiangnya berdirinya nah cara bikin kolom bajaringannya dua bajaringan kita lekatkan saling bersinggungan ya Nah setelah lekat atasnya kita masukkan ke angker-angker yang telah kita cornya setelah ini kita lot tegak lurusnya lalu bawahnya nanti kita kunci dengan drill ya seperti ini ya kita bikin kolom 1234567 jarak antar kolom ini ini 2,4 240 cm antar kolom berarti kalau 15 meter 14 meter kita ada tujuh tiang kita ada seperti ini jadinya pojok-pojok sudah terpasang ya Bagaimana jadinya silahkan ikuti video saya seterusnya selamat menikmati